Ini ya, ini sudah kelihatan dengan man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat anting. Sore hari ini kita berpetualang kembali ke hutan Sumatera. Ini kita menemukan lokasi terbaru di sungai-sungai kecil yang ada di Sumatera, Indonesia. Seperti biasa, kita berpetualang mencari emas kembali. Di sore hari ini kita menemukan lokasi sungai kecil. Ini materialnya cukup bagus ya. Kita akan gali di tebing ini. Ini materialnya. Kita lihat cukup bagus materialnya. Ini mudah-mudahan ada butiran-butiran emas di tebing sungai ini ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa di-support dengan cara di-like, subscribe, komen, dan share. Agar cani ini memaju dan kembang dan dikenolos di seluruhnya. Oke, kita let's go. Oke teman-teman, kita langsung ambil bahannya di pas di pinggir tebing ini ya. Ini sudah kita lihat tadi. Ini materialnya cukup bagus. Mudah-mudahan ya, di tebing ini banyak butiran-butiran emas menempel. Ini lokasinya belum pernah ditambang oleh penambang emas ya teman-teman. Ini pertama kita masuk ke sini. Belum ada yang diganggu oleh penambang emas. Nah, ini materialnya cukup mantap ini sepertinya. Nah, ini ada lumpur-lumpur bercampur pasir halus. Langsung kita ambil yang sudah kita kapatkan dengan linggis tadi ya. Ini kita korek-korek sedikit menggunakan linggis. Agar material yang menempel di tebing ini bisa kita skot ya. Oke, kita goyang dulu dulangnya ya. Airnya agak sedikit kecil. Jadi, agak susah kita menggulangnya karena airnya dangkal ya. Nah, ini bentuk materialnya teman-teman. Ini materialnya pasir-pasir halus bercampur dengan lumpur yang berwarna putih. Nah, ini. Nah, ini kita goyang dulu dulangnya agar materialnya terpisah ya. Material pasir dan berat goennya terpisah. Nah, ini. Luar biasa, teman-teman. Oke, kita ambil lagi banyak. Nah. Nah, ini. Nah. Nah, ini. bahannya teman-teman nah ini menempel di tebing sungai ini kena bercampur dengan material-material bebatuan makanya bahannya ini agak keras ya kemudian kemudian luar biasa ini warnanya seperti lumpur lapindo ya mudah-mudahan ini lumpur membawa berkaya jadi banyak yang komen di video saya teman-teman ini kipas anginnya ini makanya sekarang kipas angin harganya naik karena kipas angin banyak digunakan para penambang inilah makanya kipas angin sekarang harganya naik karena digunakan untuk mencari emas kan mudah-mudahan kita ada rezeki di sore hari ini ya teman-teman kita menemukan bukiran-bukiran emas di lokasi terbaru ini karena kita pertama masuk ke lokasi ini ya ini lokasi belum pernah ditambang oleh penambang emas baru pertama kita masuk ke sini ya maksudnya kelihatan teman-teman material biji besinya wuih wuih hah luar biasa tuh jadi emasnya itu menumpuk di bawah pusat bulang ini ya teman-teman di bagian bawah ini di atas ini material pasir dan bongkahan bongkahan atau pasir atau biji besi ya tuh kita goyang tadi lagi mudah-mudahan material emasnya butiran emasnya menyembur ya ini mudah-mudahan emasnya menyembur di dulang yang kita goyang ini ya Nah tuh biji besinya sudah kelihatan teman-teman Alhamdulillah Nah itu pertanda dulang kita ini dipenuhi butiran-butiran emas karena biji besinya sangat banyak-banyak kelihatan Nah tuh teman-teman Oh sudah menyembur di teman-teman Oh tuh luar biasa Alhamdulillah rezeki memang tak kemana tuh luar biasa teman-teman Alhamdulillah Oke kita masukkan ke tempatnya kita kita tiram dulu teman-teman Alhamdulillah Buar biasa nah inilah rezeki nak soleh nih nah nah memang lokasi baru kalau belum pernah diganggu atau dijama oleh para penambang itu memang isinya sangat luar biasa ya teman-teman itu menguning menguning bosku alhamdulillah oke kita dorong ya nah itu dia teman-teman menguning mantap ya oke kita mau pulang lagi kita lanjut sampai jumpa kembali terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb